KONGLUBAL KASUS DEMAM BERDARAH DENGU DBD di wilayah kerja Puskesmas Kota Mataram mulai terjadi peningkatan. Pada Januari 2021 ini jumlah kasus DBD yang ditemukan yaitu sebanyak 3 kasus, salah satunya di Kelurahan Monjok. Hal itu digatakan Kepala Puskesmas Mataram Dr. Wiwi Nurlayla kepada Global FM Lombok Senin ini di Mataram. Ia mengatakan temuan kasus DBD di awal tahun sudah biasa terjadi. Namun tahun 2021 ini jumlah kasus DBD disebut mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun 2020 lalu. Dimana tahun 2020 lalu jumlah kasus DBD pada bulan Januari mencapai 22 kasus dan puncaknya pada bulan Februari hingga Maret. Ini di Januari menenak soalnya, tapi saat ini masih baru 3 kasus. Dari Januari? Januari. Di Maret mana kabarnya? Maret. Monjok. Monjok. Fokus-fokus kami di Monjok ya paling banyak, Monjok-Monjok Barat. Maret ada satu di Mataram Barat. Kondisi yang sabir. Kalau tahun kemarin malah jutri lebih banyak. 156 apa data terhadap. Di perodi yang sama? Ketahun. Ketahun 156. Dikatakan Dr. Wiwi, Puskesmas Mataram memberikan perhatian khusus terhadap Kelurahan Monjok. Pasalnya kasus DBD di Kelurahan tersebut tetap ditemukan setiap hari dan lebih banyak jika dibanding dengan Kelurahan yang lain. Ada pun wilayah kerja Puskesmas Mataram yaitu Mataram Barat, Punia, Monjok, Monjok Barat, dan Monjok Timur. Ada pun langkah antisipasi yang dilakukan setiap kali terjadi perubahan cuaca, yaitu dengan program Jumantik atau Juru Pemantau Jentik yang beranggotakan keluarga atau petugas kesehatan. Dengan program ini disebut bisa menekan angka kasus DBD di Kota Mataram. Setelah program Jumantik ini, Puskesmas akan membagikan bubuk abate kepada masyarakat. Jumantik ini, Puskesmas Mataram.